Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Arya M Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat baik Di kesempatan kali ini, saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sebuah video Dengan judul Malaysia, si paling melayu Layaknya mereka, klaim wilayah Nusantara Oke, seperti apa pembahasannya Sebelum kita berkomentar Tentunya kita akan coba lihat dulu ya videonya Dan teman-teman silahkan ya buat yang klik video ini Jangan lupa like dan subscribe Oke, kita langsung ke videonya Oke, udah pada tau kan semuanya Apa yang lagi rame-rame pada saat ini Tapi tunggu dulu, tunggu dulu Saat ini, gue udah ada video klarifikasi dari yang bersangkutan pada interview di Golkar Institute Yuk kita lihat dulu So, what is the story about Kepri The Kepulauan Riau thing that is now a trending topic What was the context behind it? No, because I was fed up with these people who are questioning why we have a stone, piece of stone that is as big as a table chatting out in the sea You are so, so very concerned about it You want it back and all that And yet, your own territory before Rio Island was a part of Johor Right And Singapore was also a part of Johor You don't mind this huge piece of land being given away But you are worried about this rock Oh, I see I'm not asking them to demand Right But you don't show any opposition to the time when your own territory has been taken away by others I see So, you make it like a, what do you call it, like perumpamaan, right? Yeah, yeah Oh, I see Yeah, it was taken out of context by the media, of course Yeah Yeah Oke, gimana menurut kalian? Apakah konfirmasi dari yang bersangkutan Tun Mahathir Muhammad itu bisa diterima? Atau sebetulnya kita melihat ada lagi hal yang jauh lebih penting dibalik pernyataan beliau itu? Sebelumnya gue ingetin bahwa pada dasarnya kita harus tetap menghormati Dr. Mahathir Muhammad sebagai salah satu mantan Perdana Menteri Malaysia yang cukup berpengaruh di wilayah Asia Tenggara Dan hubungannya dengan Indonesia juga cukup sangat dekat Apalagi pada saat kejadian konferensi saat beliau menyatakan bahwa seharusnya Malaysia mengklaim wilayah Singapura dan Riau itu bertepatan dengan baru saja beliau kembali dari konferensi Partai Nasdem di Indonesia Artinya apa? Artinya selama ini kita juga melihat beliau adalah sebagai salah satu tokoh yang dihormati dari salah satu negara tetangga yang juga negara sahabat kita loh Tapi gini ada fakta yang menarik yang menurut gue patut untuk kita perhatikan Yaitu mengenai klaim dari Malaysia dan juga pernyataan dan mungkin bisa dibilang ideologi bagi masyarakat Malaysia dan juga pemerintahan negara Malaysia Yang sampai saat ini mulai dari atau mulai dari saat dibentuknya hingga sampai saat ini bisa dibilang mereka tuh selalu ngerasa si paling Melayu Iya benar Jadi gini apakah iya mereka itu layak untuk disebut si paling Melayu Sementara Melayu adalah salah satu adat yang juga memperkaya kebinekaan di negara kita Di Indonesia Tapi kita gak pernah ngerasa oh Indonesia adalah si paling Melayu Padahal budaya Melayu itu lahir di wilayah Sriwijaya atau pada saat ini Palembang dan berada di Indonesia bukan di Malaysia Oke balik ke video tadi mungkin disitu Tun Mahathir Muhammad melakukan klarifikasi bahwa beliau tidak bermaksud untuk menuntut Riau dan juga Singapura kembali kepada Malaysia Akan tetapi kalau misalnya kita lihat video yang terakhir tadi beliau beranggapan bahwa pernyataan tersebut atau statement itu berasal dari latar belakang historis Salah satu negara bagian di Malaysia yaitu Kesultanan Johor itu pada masa lalu gak wilayah kekuasaannya hingga melingkupi Singapura dan juga Riau Tapi coba deh kalau kita misalnya telisik lebih lanjut Klaim itu bener apa gak sih atau klaim itu layak apa gak sih untuk dijadikan alasan sampai saat ini bahwa wilayah Malaysia tuh terbentang sangat luas Oke kita mulai dari awal Jadi begini selama ini Malaysia selalu merasa menjadi si paling Melayu Oke sekarang karena juga mungkin wilayah geografisnya atau mungkin wilayah kedaulatan mereka itu berada di wilayah semenanjung Melayu Oke sekarang kita bahas sejarahnya Pertama-tama Melayu itu berasal dari wilayah Sriwijaya di Palembang Yaitu pada saat sekitar abad ke-6 hingga abad ke-13 Masehi Pada saat itu seperti yang kita tahu Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terkuat di Nusantara sebelum akhirnya pengaruh tersebut dikalahkan oleh kerajaan Majapahit Jadi pada saat abad ke-6 sampai ke-13 tersebut wilayah Sriwijaya mulai dari seluruh penjuru Sumatra hingga ke Pulau Jawa sebagian Kalimantan Dan yang pasti juga wilayah tersebut juga mencakup semenanjung Melayu Kemudian pada saat kerajaan Sriwijaya jatuh Akibat kejatuhannya itu pada saat itu mulai dari kekalahan dari keserangan kerajaan Kola dari India Kemudian salah satu pangeran Sriwijaya melarikan diri ke wilayah Temasek Dan akhirnya beliau membangun sebuah wilayah kekuasaan baru Yaitu Temasek yang saat ini menjadi Singapura Dan pangeran Sriwijaya tersebut yang bernama Sang Nila Utama hingga sekarang dihormati sebagai Founding Father dari negara Singapura Ingat pangeran Sriwijaya Kemudian pada masa-masa setelah kejatuhan Sriwijaya Kerajaan Majapahit dari Jawa mulai mengalami kemajuannya Kejayaan Majapahit tersebut kemudian diuputi oleh penaklukan Majapahit di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Sriwijaya Nah kemudian wilayah Temasek yang sudah didiami oleh Sang Nila Utama tersebut Kemudian juga mengalami serangan dari Majapahit Oleh karena itu kemudian salah satu putra dari penguasa Temasek pada saat itu Yaitu para Maswara melarikan dirinya ke wilayah Semenanjung Malaya Untuk menghindari penaklukan dari Majapahit Kemudian para Maswara disitu meminta bantuan kepada dinasti Ming Untuk membantu memproteksi wilayah Semenanjung Malaya dari serangan Majapahit Kemudian ada dua pangeran atau ada dua anak dari penguasa terakhir ke Sultanan Malaka Yang satu melarikan diri ke arah utara dan mendirikan ke Sultanan Perak Yang satu lagi melarikan diri ke arah selatan Kemudian mendirikan ke Sultanan Johor Nah Kesultanan Johor inilah yang kemudian diklaim Atau ada dalam statement Tun Mahathir Muhammad tersebut Bahwa wilayahnya hingga mencakup Singapura dan Riau Oke teman-teman ya Memang sempat menjadi kontroversi ya Ada klaim dari Mahathir Muhammad beberapa waktu lalu Tentang klaimnya terhadap Riau Pulauan Riau juga Temasik ataupun Singapura Dan mungkin hal ini berdasarkan Historis Tempo dulu ya Memang dalam sejarah Singapura ataupun Temasik Tempo dulu ya Dan juga Rio Itu merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Johor ini sebelum ada Malaysia Teman-teman ya Akan tetapi teman-teman ya Hal ini diprotes banyak kalangan Terutama dari Indonesia Kalau mau klaim-klaim Justru Indonesia Yang berhak ya Mengklaim Malaysia Karena juga seluruh bagian Malaysia itu Merupakan empire dari Mana? Dari Kerajaan Majapahit ya Inilah yang menjadi kontroversi di Indonesia Ketika ada statement Dari Mahathir Muhammad Enggak salah Emang benar pada saat itu Wilayah Kesultanan Johor Itu melingkupi Temasek Dan juga kota-kota yang pada saat ini Masuk ke dalam wilayah Riau Dan juga Kepulauan Riau Indonesia Yaitu seperti Bintan Siap Dan Kampar Nah Akan tetapi Kalau misalnya kita lihat Pada saat Johor wilayah kekuasaannya Hingga melingkupi Singapura Dan juga Riau Pada saat itu juga Kesultanan Aceh Wilayahnya melingkupi Kesultanan Perak Karena pada saat itu Perak jatuh ke tangan kekuasaan Aceh Kalau misalnya Malaysia mengklaim Bahwa Riau adalah dunia Kita juga bisa mengklaim Bahwa Kesultanan Perak itu Di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Indonesia Kalau betul-betul terjadi Diklaim oleh Malaysia Yaudah Kita juga bisa mengklaim Merak adalah dunia Indonesia Win-win solution kan Ini kan sebelum adanya Indonesia Ada hal yang menarik Pada saat itu Kesultanan Johor Pusat pemerintahan Dan pusat ekonominya Tidak berada di Semenanjung Melayu Tau gak dimana Pusat kekuatan Dan pusat ekonomi Kesultanan Johor Berada di Jambi Beri Jambi Pulau Sumatera Yang sekarang menjadi Indonesia Akan tetapi Kemudian Pada saat-saat terakhir Masa kejayaan Kesultanan Johor tersebut Kesultanan Johor Mengalami pertentangan Di wilayah Jambi Yang artinya Masyarakat Jambi Pada saat itu Ingin melepaskan diri Dari pengaruh Kesultanan Johor Akan tetapi Kesultanan Johor Meminta bantuan Dari Bugis Atau saat ini Bisa dibilang Penduduk dari Sulawesi Selatan Indonesia Untuk mempertahankan Wilayah Kesultanan Johor Singkat kata Jambi lepas Dari pengaruh Kesultanan Johor Akan tetapi Kesultanan Johor Masih tetap Bertahan Hingga akhirnya Kesultanan Johor Jatuh Di bawah pengaruh Bugis Lucu kan Jadi sebetulnya Pada saat itu Kesultanan Johor itu Dikuasai oleh Masyarakat Bugis Atau Sulawesi Selatan Siapa yang lebih berkuasa kan Indonesia Nah Oke Singkat kata Beberapa wilayah Di Semenanjung Malaya Tersebut Akhirnya jatuh Ke tangan Kekuasaan Inggris Oke Jadi kira-kira Udah bisa nangkep ya Bagaimana Kondisi Kesultanan Johor Yang kemarin Diklaim Atau ada dalam Statement Tuan Mahathir Muhammad Merupakan Wilayah Historis Atau yang dulunya Dimiliki oleh Masyarakat Malaysia Akan tetapi Ada hal Yang harus kita perhatikan Klaim tersebut hanya berdasarkan Klaim historis Yang pada saat ini Sudah tidak bisa Dipertahankan Argumennya Atau Ya itu masa lalu Saat ini udah gak bisa lagi Lu bilang Itu wilayah gua dulu Dan gua berhak atas itu Atau Gua berhak atas Nilai-nilai yang dari sana Kek Karena Klaim ini berdasarkan Historis tempo dulu Teman-teman ya Sebelum adanya Ataupun Sebelum terbentuknya Indonesia Juga Malaysia Hal ini tentunya Apa namanya Alasan yang Tidak kuat Untuk Mengeklaim Apa bedanya dengan Tiongkok yang Mengklaim Nine Dash Land Hingga ke Laut Cina Selatan Yang akhirnya Ditentang oleh Banyak negara lain Termasuk Malaysia juga Kan yang menentang Karena Tiongkok juga Melakukan klaim Atas Nine Dash Land Juga berdasarkan Klaim historis Kemudian yang Lebih ekstrimnya lagi Apa perbedaan Antara Malaysia Dengan Israel Yang juga Mengklaim Oh itu Tanah leluhur kita Malaysia benci banget Kan sama Israel Kemudian Kemudian dalam Konsepsi hukum Internasional Ada yang namanya Istilah Uti Posidetis Juris Suatu wilayah Atau wilayah Suatu negara Adalah warisan Dari wilayah Kekuasaan Penjajahnya Simpelnya Wilayah Malaysia Adalah warisan Dari wilayah Inggris Yang berkuasa Di kawasan itu Dan juga Wilayah Indonesia Adalah warisan Dari wilayah Kekuasaan Belanda Yang berkuasa Pada saat sebelumnya Sehingga Pada saat sekarang Kita juga udah bisa tau kan Wilayah Malaysia Perbatasannya dimana Dan wilayah Indonesia Perbatasannya dimana That's it Dan kita harus menghormati Wilayah kedaulatan Masing-masing negara tersebut Kita gak bisa asal Mengklaim Oke itu dulu Bagian dari gua Oke mungkin Saat ini kita bisa Ngeliat itu Hanyalah Klaim Akan tetapi Coba liat di Pidato Ya Tun Mahathir Muhammad Pidato tersebut Mendapatkan Applause Artinya apa Masyarakat Malaysia Juga masih merasa Bahwa mereka adalah Yang paling Melayu Dan mereka adalah Yang paling Mewarisi Nilai-nilai Dari Kejayaan Bangsa Melayu Padahal Seperti yang tadi Udah gua utarakan Bangsa Melayu Asalnya dari Indonesia Berbagai macam Nilai-nilai Budaya Melayu Itu lahir Dari Indonesia juga Seperti contohnya Bahasa Melayu Lahirnya dari Dari wilayah Sriwijaya Kemudian Akhirnya digunakan Oleh para masyarakat Semenanjung Melayu Setelah Berdirinya Kesultanan Melaka Disitulah Mereka mulai membangun Nilai-nilai Atau dasar-dasar Bahwa mereka adalah Bangsa Melayu Tapi Pada saat masa itu Belum ada konsep Negara bangsa Dan juga belum ada Konsep batas-batas Kedaulatan Internasional Antar negara Kita bisa melihat Bagaimana Majapahit Begitu mencapai Puncak kejayaannya Mereka bisa saja Menyerang Sriwijaya Tetapi sekarang Kita gak bisa Seperti itu Gak bisa tiba-tiba Indonesia Ngerasa kita lagi Puncak-puncak Masa kejayaannya Kita menyerang Malaysia Dan kita mengklaim Negara Malaysia Itu gak bisa Itu gak bisa Oleh karena itu Yuk Masyarakat Malaysia Juga harus menghormati Kedaulatan dan hak-hak Masyarakat Indonesia Dunia sudah Melalui masa yang Sangat suram Pada saat Hitler Menyatakan bahwa Jerman adalah Bangsa terkuat Kita gak bisa tahu juga Di masa depan Apakah ada Klaim tersebut Bahwa Bangsa Melayu Dari Malaysia Adalah bangsa yang terkuat Kita sebagai Bangsa Indonesia Kita harus mulai Mencintai Kedaulatan bangsa Kita ini Kita juga harus Selalu waspada Bahwa kita Yang memiliki Tanggung jawab Untuk mempertahankan Kedaulatan bangsa kita Dan juga meneruskan Kepada anak cucu kita Nanti Kalau sekarang kita Anggap ini sepele Jangan heran Suatu saat Betul-betul bisa Benar-benar Kita diambil Oleh negara lain Terima kasih Gue Fatin Syah Dari Pola Pagi Oke teman-teman Demikian ya Ulasan ya Sebuah video Yang berjudul Malaysia Si paling Melayu Dan Benar sekali Teman-teman ya Sempat ada Kontroversi Dengan pendapat dari Tun Mahathir Muhammad Tentang Klaimnya Terada Temasik Ataupun Singapura Dan juga Kepulauan Rio Yang jelas Kami ini Tidak berdasar Sekali ya Karena ini Berdasarkan Historis Tempo dulu Sebelum Adanya Malaysia Juga Sebelum Adanya Indonesia Ini Historis Yang Sudah Tidak Kuat Lagi Untuk Bisa Sembarang Mengklaim Wilayah Bagian Negara Lain Oke teman-teman Demikian Menjadi Kontroversi Ini Tapi Kita Coba Lihat Kembali Videonya Dan Mudah-mudahan Kita bisa Bangsa Indonesia Bisa selalu Menjaga Setiap Wilayah Yang menjadi Bagian Dari Indonesia Oke Selangkan teman-teman Bisa berkomentar Dan Terima kasih Untuk Yang klik video ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Jangan lupa Like Dan Subscribe Terima kasih